Pandemi COVID-19 bukan hanya mengubah berbagai kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, tapi juga menimbulkan kenyataan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang kebingungan mencari lapangan pekerjaan. Selama pandemi melanda, banyak lapangan pekerjaan yang harus menutup usahanya sehingga semakin memperpanjang antrean pengangguran. Di sinilah dibutuhkan kelincahan dalam menghadapi situasi saat ini, serta ketangguhan dalam menghadapi hal-hal baru maupun ketidakpastian yang berkepanjangan. Rektor Unut Prof. Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara mengatakan, dalam situasi saat ini tantangan yang dihadapi lulusan perguruan tinggi memang sangatlah berat. Namun hal ini jangan dijadikan sebagai halangan, tetapi harus dijadikan tantangan untuk selalu kreatif dan inovatif sehingga tidak terpaku dengan keadaan saat ini. Dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang diberikan selama kuliah, para lulusan jangan berpatok untuk mencari kerja tetapi harus bisa menciptakan lapangan kerja baru. Di mana lulusan perguruan tinggi merupakan generasi muda, tentunya harus bisa berpikir kreatif dan penguasaan teknologi juga sangat mumpuni, sehingga mampu membuat robosan-robosan baru. Mencari kerja itu bukan satu-satunya jalan bagi seorang wisudawan. Jadi kalau nanti serapan tenaga kerja tidak seperti yang kita harapkan, mahasiswa itu sekarang sudah dibekali keterampilan atau perkuliahan bagaimana caranya untuk berwirausaha. Ya, jadi wirausaha ini dari tahun ke tahun peminatnya dari wisudawan juga sangat bagus, sehingga nanti mereka sebetulnya kalau sudah lulus tidak mengharapkan akan mencari kerja, tetapi harapan kita adalah mereka menciptakan lapangan kerja dengan membuatkan usaha-usaha yang memang memungkinkan untuk dilakukan di masa pandemik di saat ini. Dengan semangat pantang menyerah, generasi muda harus mampu bangkit di dalam menghadapi situasi saat ini dan tentunya harus tetap menerapkan progres dengan baik. Karena dengan gotong royong seluruh pihak, segala musibah pasti bisa diatasi.